Intro Halo pemirsa Satelit TV, profesi guru merupakan salah satu profesi yang paling berjasa dalam dunia pendidikan di Indonesia. Meningkatnya mutu pendidikan dan juga pembelajaran di Indonesia tentunya berkaitan erat dan beriringan dengan mutu-mutu para guru sejak masa perkuliahan. Nah saya Aini sudah ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwakerto atau FKIPUMP akan mengajak Anda pemirsa untuk menilai bagaimana calon-calon guru yang dipersiapkan dan juga program-program yang ada di FKIPUMP. Mari simak perbincangan kami dengan Bapak Dr. Andes Eko Suroso MPD selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwakerto tentunya di Satelit TV, Inyung Epo. Bapak Dr. Andes Eko Suroso MPD. Alhamdulillah baik-baik saja. Ini Mbak siapa dari mana ini? Iya perkenalkan Pak saya Aini dari Satelit TV. Oh gitu. Gimana ada yang bisa saya bantuin untuk kesini? Bapak saya meminta waktunya sebentar boleh Gih? Boleh-boleh silahkan. Oke Bapak. Bapak ini kita berbincang sebentar untuk mengenal lebih jauh tentang Bapak dan juga tentang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwakerto. Oh iya boleh-boleh. Bapak untuk aktivitas disini sebagai apa enggak Pak? Kebetulan saya percaya teman-teman sama percaya Yayasan sebagai Dekan FKIP, Unitas Muhammadiyah Purwakerto ini. Oke. Boleh nih Pak diceritakan sejarah atau perjalanan Bapak sebelum menjadi Dekan di FKIP UMP sampai menjadi Dekan atau juga nanti untuk kegiatan-kegiatan non-akademisnya juga boleh Pak? Oh iya boleh-boleh. Silahkan mulai dari mana. Mulai dari perjalanannya. Perjalanan hidup saya ya. Perjalanan hidup saya ya. Ya saya sejak lulus S1 saya sudah mengajukan lamaran di IKIP Muhammadiyah Purwakerto ini kebetulan saat itu. Memang dulu cita-cita saya itu jadi dosen. Tapi saya tidak pernah bercita-cita jadi Dekan enggak. Cita jadi dosen ya. Nah karena kebetulan pekerjaan yang saya inginkan itu adalah pekerjaan yang membaca, menulis, kemudian makan, tidur, maim. Nah ternyata yang cocok dosen. Saya masuk jadi dosen tahun 1994 di IKIP Muhammadiyah Purwakerto ini yang sekarang KUMP ini. Nah setelah masuk jadi dosen, saya tergoda untuk melakukan bisnis. Akhirnya saya menekuni sambil menjadi dosen, saya menekuni bisnis saya. Bukan sambil ya, tapi di dosen yang utama kemudian menekuni bisnis, mendirikan bimbingan belajar dan lembaga pendidikan keterampilan. Nah saat itu terus saya masuk S2 itu tahun, lulus-lulus S2 itu tahun 2010 ya. Masuknya 2006 kalau enggak salah itu. 2010 lulus, nah setelah lulus S2 itu saya ditawari Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia, kebetulan jurusan saya itu Bahasa Indonesia, untuk menjadi sekretaris Prodi. Selama ini kan saya mungkin terlalu sibuk mengurusi bisnis saya dari tahun 1994 sampai 2010 itu, sehingga saya mendapat sedikit peringatan dari Allah, dengan tertipu teman itu akhirnya sampai usaha saya agak terjun bebas ya, terjun bebas, sampai akhirnya saya disadarkan 2010 itu ketika membaca sebuah hadis yang berbunyi begini. Jadi saya itu enggak sengaja buka-buka hadis itu, kok ada hadis yang adalah bukan umatku jika tidak mau mengurusi umatku. Begitu membaca hadis ini saya agak sedikit kaget dan bergetar ya itu. Jangan-jangan ini dosa saya yang terbesar mungkin ya, sehingga sampai Allah menghancurkan usaha saya. Setelah saat itu saya sudah mulai menyesuaikan diri dengan keputusan Allah, ditawari jadi sekretaris. Kalau memang teman-teman Prodi itu mengiyakan saya yang terjadi, saya mau. Nah ternyata teman-teman Prodi mengiyakan saya jadi sekretaris Prodi 2010 sampai 2013 kalau enggak salah itu. Terus kemudian ditunjuk pula oleh Universitas itu sebagai ketua humas dan protokoler. Pokoknya tunjukkan orang ini saya anggap Allah yang menggerakkan orang itu untuk menunjuk, maka saya ikuti aja. Jadi satu rangkap jabatan ya, sebagai sekretaris Prodi dan sebagai ketua humas dan protokoler. Walaupun tunjukannya satu, tapi itu saya anggap dari Allah, sudah saya ikuti aja. Terus akhirnya pas tahun 2013, ada pilihan Kaprodi, teman-teman memilih saya jadi Kaprodi Pendidikan Bahasa Rasa Indonesia. Terpilihan sampai satu periode tahun 2016, pilihan lagi, teman-teman aklamasi seperti itu lagi. Sampai 2016 sampai 2020 ya, 2020 jadi Kaprodi ada dua periode, terus kemudian tahun 2020 itu pilihan Dekan. Yang terpilih ada tiga, termasuk tiga besar, nah tiga besar itu di tingkat universitas, dipilih satu dari yang tiga ini. Ternyata kok nggak tahu, di situ ada profesor doktor, ada doktor, tapi kok pilihan jatuh kepada saya. Ini yang saya juga tidak tahu misteri Allah apa. Sampai saya sempat berpikir gini, kenapa yang dipilih kok saya yang belum doktor ya? Itu sepertinya mungkin ketika, ya ini asumsi aja ya, tafsir aja, ketika Allah itu kenapa yang ditunjuk untuk menyampaikan wahyu kok Muhammad yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kok bukan Abu Jahal yang kaya, yang punya kekuasaan gitu ya. Nah walau alam itu, jadi saya sampai sekarang tidak tahu apa pertimbangan teman-teman dan universitas sehingga memberi amanat saya di FKIP ini, didikan FKIP ini. Dan semoga aja saya bisa melaksanakan amanat ini dengan baik, terus terang kaget memang ketika saya terpilih itu memang kaget, karena ya bermimpi aja nggak, apalagi punya cita-cita itu nggak, karena cita-cita itu jadi dosen tuh. Nah itu, ini perjalanan saya didikan sudah saya jalani dari tahun 2020 sampai 2022, berdua tahun ini ya, sampai nanti Desember 23 nanti selesai. Sangat inspiratif untuk teman-teman mahasiswa dan juga mungkin nanti calon-calon mahasiswa FKIP sendiri ya Pak ya, yang pastinya dengan modal passion dan juga semangat ya Pak ya, dari cita-cita itu apapun yang bahkan tidak dicita-citakan sama sekali bisa diberikan kepentingan itu ya Pak. Bapak, ngomong-ngomong saya boleh sambil jalan-jalan atau sambil boleh kita, apa ya, muter-muter untuk FKIP sendiri boleh Pak? Boleh, boleh silahkan nanti mana yang dah itu. Oke Pak, nanti sambil kita melihat ada apa saja di FKIP yang bisa. Iya, 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 oke. Mana ya, sudah sebelum ketemu saya mungkin sudah lihat-lihat dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.